kalo diselingkuhin mungkin pernah tapi lebih banyak selingkuhnya kali ya wow rasakan karmanya ya rasakan anda menjadi jomblo seumur hidup karena itu kutukan dari saya minta maaf dan minta maaf akhirnya gak di maafin gak di maafin tapi aku tetep ngejar berdoanya kayak ya Allah beri aku pacar yang toksik gitu ya gak gitu juga dong, jangan dong tau gak yang dilakuin apa gue? ditonjok itulah yang akan lo dapet kalo lo nyelingkuhin gue berarti sekarang cowoknya gak bisa move on? iya gak? jangan gitu dong aku mau nanya ya namanya siapa kak? umurnya berapa kakak? 23 tahun halo nama gue dona, usia gue 26 tahun nama saya Seful, usianya 30 tahun nama aku Syafa Yunita Cantik usia aku 14 tahun kalo penerakan nama gue Dwi usia gue 22 tahun kenalin nama saya Nova usia saya 34 tahun sekarang kak Aci bekerja sebagai apa? admin di industri kreatif sih sebagai admin online admin online host live streaming oke gue bekerja sebagai videographer di salah satu perusahaan sebagai makeup artis dan sekarang juga saya sebagai host magang ya ya aku mau nanya nih kak Aci ya kak Aci itu pernah diselingkuhin gak? pernah pernah kira-kira kalo punya pasangan yang selingkuh mau di maafin atau enggak? enggak lah enggak sih kalo enggak, kenapa? soalnya udah sekali selingkuh aja belum tentu kalo di maafin dia gak bakal selingkuh lagi sih oh betul betul banget daripada sakit hati ngebatin kan emang mah gila ya bun pernah pernah kalo misalkan punya pasangan yang selingkuh mendingan di maafin atau enggak? enggak dong kenapa? karena selingkuh itu adalah sebuah penyakit ya jadi kalo kita maafin dia akan terulang kembali 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 jadi ujungnya gak ada gak waktu aja gitu kak Aci apa pernah diselingkuhin gak sih sama seorang? pernah pernah kira-kira kalo misalkan punya pasangan yang selingkuh mau di maafin atau enggak? maafin kenapa? berat ya? agak berat ya ini jawabnya ya karena kan setiap manusia tuh kayak punya kesalahan kesalahan pastinya ya pasti aku maafin sih dan kalo begonya aku sih itu ya kalo udah cinta tuh bucin banget jadi kayak kalo mau beberapa kalipun mau disakitinnya kayak gimana pun tetep di maafin kayak ya berdoanya kayak ya Allah beri aku pacar yang toksik gitu ya gak gitu juga dong jangan dong ya jangan maunya sih yang baik-baik ya apalagi ya ya yang soleh lah ya maunya pastinya yang rajin mengaji dan sholat gitu ya kan bisa menuntun kita ntar ke jalan yang bener dong gitu kalo selingkuh-selingkuh terus ntar gimana kalo udah punya anak kan kasihan anak-anaknya ya kan oke Kak Saifel aku mau nanya nih ya pernah diselingkuhin gak kalo diselingkuhin mungkin pernah tapi lebihnya ke lebih banyak selingkuhnya kali ya wow kayak karena cowok tau sendiri kan matanya kayak gimana matanya gimana kalo boleh ya mata keranjang kan eh mata keranjang tapi gak semua cowok juga mata keranjang sih mungkin kayak oknum-oknumnya aja termasuk kamu ya oknumnya iya bisa dibilang hahaha ok kalo misalkan dapet pasangan yang selingkuh kamu mau maafin dia atau enggak? ya di maafin pasti kan di maafin sebab kan sama-sama punya kesalahan juga emang kamu kalo selama selingkuh itu di maafin atau enggak? ya tergantung si ceweknya juga sih selingkuhnya si cowoknya itu kayak gimana dulu emang kamu selingkuh yang paling parah tuh gimana sih? yang paling parah mungkin kayak langsung kepergok di tempat sama si cewek itu kali ya pernah tuh dulu terus udah gitu kamu gimana perasaannya reaksinya pas diliat sama cewek kamu? ya pas langsung kepergok itu paling kayak kaget gitu kok dia bisa tau apa ada disini sama cewek lain gitu gak sih? ok kak Dwi, aku mau nanya nih pernah diselingkuhin enggak? diselingkuhin enggak pernah beneran bener dong tapi kalo selingkuh pernah enggak? selingkuh aduh enggak pernah juga lagi enggak lah kenapa? ya enggak lah orang dia yang salah ngapain gue maafin ya secara dia selingkuh terus ketauan sama gue terus minta di maafin enggak enggak bakal gak mau kira-kira berapa kali nih diselingkuhin sama pasangannya dulu? dua kali dua kali yang pertama gimana ceritanya? ketauan di instagram jadi instagram aku dihide semuanya terus aku iseng pakai fake akun kelihatannya foto masang story berdua eh di.. iya story kok dia bisa berani sih? ya enggak tau ya itu pas kejadian tahun berapa? eh dua tahun yang lalu dua tahun yang lalu oke yang kedua gimana ceritanya? yang kedua itu dari sepupu sepupuku sama juga di story jadi dia enggak lupa nge-hide sepupuku jadi sepupuku lihat sakit banget ya terus enggak bisa move on enggak? kalau udah kayak gitu? atau cepet aja? cepet sih soalnya karena kamu cantik ya? iya karena aku cantik enggak saking sakit hatinya jadi udah sakit hati banget yang penting ya udah cari yang baru aja daripada sakit hati lagi yang berurau sekali sekali ceritanya tuh gimana sih? boleh enggak? di-share sama kita senia ceritanya jadi kayak gue di ghosting gitu terus tiba-tiba dulu tuh jamnya twitter iya si mantan gue itu kayak nge-post sama cewek lain dia kayak di twitter di twitter itu terus kayak udah gue di blog apa segala macem udah yaudah dia gue public aja di twitter gitu kayak baru pacaran gitu tapi itu statusnya udah pacaran apa belum? siapanya? elunya? iya pacaran terus gue di ghosting aja ga jelas aja lu di blog gitu dia cabut gitu aja terus gue kayaknya ngepoin dia dari twitter temen gue gitu terus yaudah dia kayak udah bersama dengan wanita lain ya hmmm kalo ada orangnya di depan lu mau ngomong apa? rasakan karmanya ya hmmm rasakan anda menjadi jomblo seumur hidup karena itu kutukan dari saya hmmm tuh dengerin mantannya Kak Dona hmmm 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 kalo di relationship hmmm sekali sekali tapi berapa kali diselingkuhin ya? berapa kali diselingkuhin ya? aku gimana ya kalo ngomong ya kalo masalah selingkuh tuh kayaknya aduh gitu ya kayak aku ga gitu aku ga bisa cerita ga bisa berkata-kata disini aku apa ya korban juga sih jadi dua-duanya jadi di keluarga aku pun gitu waktu itu emang ketauan selingkuhnya gimana sih? hmmm jadi disini hmmm bermasalahannya aku pulang kerja agak ya selang sejam jadi pulang kerja jam 4 aku jam 5 baru pulang karena memang kan ada kerjaan yang harusnya saya malem-malem ada yang nge-DM cewek terus malem-malem ada yang nge-DM cewek kayak ga tumben-tumbenannya nih tengah malem katanya gini halo mba katanya dia gitu halo mba ini mba siapa ya? iya ini siapa ya? kata aku kan gitu ya ini siapa ya? gitu langsung tek lah dia nanya mba kalo boleh tau mba siapanya mas ini ya? nah aku tuh ga langsung kepancing sama obrolan dia aku langsung bilang kalo boleh tau mba nya siapa ya? aku gitu tapi pas dia jawab aku bukan siapa-siapanya hah kok aku bukan siapa-siapanya? kata dia gitu kan dia mungkin bingung ya padahal dia tau kalo aku pacarnya sih gitu nah terus kata dia kok kalian sayang-sayangan ya? nah aku kan aku ga bego-bego banget dong kayak kok ini orang bisa tau sayang-sayangan dari mana ngeliatnya gitu kan terus aku tanya dulu emang mba nya siapanya mas ini ya? gitu saya pacarnya padahal di bulan itu kita lagi kayak ya relationship-nya berapa? udah berapa bulan? udah berapa lama itu? apanya? pacaran ya? pacarannya setahunan deh kalo gak salah oh setahunan sedangkan dia kayak baru kenal gitu kayaknya sama cewek ini gitu bener banget aduh dan terus kayak aku yaudahlah aku udah ikhlas ya aku gak yang memberontak kayak cewek-cewek kayak eh lu selingkuh gini-gini engga ntar gua viralin lu gini-gini engga 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 dan cerita lucu ya menurut aku ini cerita lucu ya jadi kayak aku mau dikenalin nih ke orang tuanya nah terus tiba-tiba bukan aku yang dikenalin bukan aku yang dateng tapi cewek itu aduh ini cerita lucu ya ini mah lucu menurut aku ini lucu gitu ya tapi yaudahlah mungkin gak jodoh gitu ya gimana yaudah aku yaudah ikhlas ikhlasin aja nanti mungkin ada yang lebih baik lagi gitu kan yang sekarang semoga lebih baik ya 2-3 kali ada 2-3 kali emang ceritanya gimana sih? ya biasa mungkin sama-sama saling sibuk mungkin ya terus cari perhatian ke yang lain kayak gitu di tempat kerjaan gitu gitu terus kamu ketahuannya si pacar kamu selingkuh itu dari mana? biasa kan insting cewek kuat banget tuh ya mungkin dia cari-cari informasi ke temennya atau ke temen aku kayak gitu terus kamu tahunya dari mana kalau pacar kamu selingkuh waktu itu? ya sama sih saya saling curiga aja sih oh curiga tapi eh tahunya beneran gitu ya jadi sama-sama selingkuh ya yaudah kalau misalkan dapat pasangan yang selingkuh kira-kira lo mau minta maaf eh lo maafin apa enggak? kalau sekali mungkin di maafin kalau udah berulang kali enggak? enggak berulang kalinya tuh kira-kira berapa banyak? ya lebih dari satu, dua, tiga, empat kalau misalkan pertama kali kenapa sih masih dimaafin? ya kan semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan kan? ya mungkin bisa dimaafkan untuk tidak dua kalinya ada kesempatan lah dua kali dua, dua kali pada pas SMP sama udah kuliah pas SMP itu gimana sih ceritanya? pas SMP itu ceritanya tuh si cowok ini tuh terkenal nih di kalangan SMP ya dia sempat pacaran nih sama model model yang udah modelnya tuh cantik nih udah di majalah juga udah di koran gitu terus dia pacarin gue juga gitu ternyata terus di belakang gue dia masih pacaran dong sama yang model ini ya gue gak terima gitu kan terus apa yang dilakuin? yaudah kalau gue sih orangnya mendingan gue diemin aja terus udah gue jauhin gue gak mau terlalu banyak omong gak mau terlalu repot-repot juga udah males gue ya oke yang kedua gimana ceritanya? yang kedua itu pas gue kuliah nah waktu itu gue ngambil jurusan bahasa Inggris FKIP nah kalau dia matematika ya terus udah gitu yang nyelingkuhin ini di jurusan matematika dia tuh ternyata punya pacar banyak ya aku salah satunya kenapa tuh minta modusnya minta bantuan untuk ngerjain statistik atau gimana tuh sama orang matematika? enggak juga gitu awal-awalnya sih dia kayak ngelirik-ngelirik gitu terus suka lewat di depan kelas ya terus udah gitu dia minta disalam-salamin disalamin lah terus ke aku akhirnya kita deket pacaran lah nah aku gak tau juga tuh ternyata dia punya pacar lagi selain aku terus kebegitu? udah gitu pas aku tau dia punya pacar lagi aku denger nih dari temen-temen temen-temen kuliah gitu dan aku sakit hati dong sakit hati banget karena aku udah sayang banget nih sama dia ceritanya gitu terus udah gitu ya gue lapor dong sama abang gue gitu abang gue kan secara preman ya preman di daerah ya preman kampus gitu ya walaupun abang gue gak ngampus tapi dia tau lah di lingkungan situ tuh abang gue banyak yang tau gitu preman terus gue ngadu sama abang gue gitu udah gitu abang gue gak terima udah gak terima dateng lah ke kampus gue nyari itu anak yang nyelingkuhin gue udah gitu dicari dipanggil sama orang abang gue nyuruh orang manggilin si anak yang nyelingkuhin gue gitu udah gitu dipanggil ke depan apa tau gak yang dilakuin abang gue ditonjok waduh ditonjok ya serem banget ya itu disitu gue udah ngerasa bener-bener puas banget itulah yang akan lu dapet kalo lu nyelingkuhin gue gitu untungnya pas SMP abangnya juga gak selingkungan itu juga ya iya untungnya gitu kalo misalkan ada langsung di habisin lagi nah terus dia tuh pas udah ditonjok itu mukanya dia tuh bener-bener malu semalu-malunya gak berani kan nonjoknya di depan kampus kan jadi dia malu bener-bener nunduk gak berani ngeliat ke sekelilingnya gitu ya 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 Terima kasih telah menonton!